Sementara itu pemirsa sejumlah warga Jember yang tergabung dalam LSM Laskar Tawang Alun akan melamporkan Bupati Faida ke pihak berwajib. Bupati dinilai sangat merugikan rakyat karena ketiadaan APBD membuat pembangunan di Jember mandek. Dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan bersama Komisi ADPRD Jember ini, Ketua Laskar Tawang Alun Subahan mengatakan bahwa selama ini kebijakan Bupati Faida sangat merugikan rakyat sehingga imbasnya jembar tidak mempunyai APBD. Menurutnya sebagai pemimpin, Faida seharusnya bertanggung jawab atas permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat banyak seperti jalan berlubang, persoalan APBD, serta masalah KSUTK yang menurutnya berantakan. Kesimpulan pertama, kesimpulan awal itu kesalahan ada pada eksekutif, dalam hal ini Bupati. Karena tidak memiliki perda APBD itu, kemudian menciptakan kerugian secara material maupun immaterial. Oleh karena itu, kami bisa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Bupati merupakan perbuatan melawan hukum. Ada kerugian di situ, baik kerugian material maupun kerugian immaterial. Oleh karena itu, Bupati pada menjabat saat ini, walaupun setelah menjabat, tetap akan kami melakukan gugatan di pengadilan negeri melalui gugatan play section. Seperti itu. Dalam waktu dekat, ia akan segera mengirimkan berkas ke pihak yang berwajib untuk melaporkan Bupati Faida. Dari Jembar, DKJ Jembar 1 TV melaporkan.